Pada umumnya pulau-pulau ini sama saja modelnya, cuma lokasi aja berbeda. Nah ini dia pelabuhannya, pulau akar. Sampai di pelabuhannya jambatan 2 nih, Barelang. Nah ini tempat bongkar muatnya kelapa nih. Ini kedai, ini bengkel nih. Nah ini pelabuhannya, kita tengok ya. Ini buat penambang kayaknya nih. Ini buat penambang Pak ya. Ada bareng ya. Nah ini pelabuhannya nih, mau ke pulau akarnya ke sana nih. Nah ini jambatan 2. Itu jambatan 2. Jambatan 2. Ini pelabuhan, kawak-kapal untuk apa nih, saya gak tau juga nih, apa nih, paminya atau apa, saya gak tau nih. Khususnya. Nah insya Allah kita mau berangkat ke pulau akar tuh ya. Nah insya Allah ya. Bod sudah datang nih, sampai. Naik ini nih, ke pulau akar nih. Berapa lama Pak sampai Kak Sendir? Paling. Oh masalah. Awal nama siapa? Namanya Alim. Alim, masalah nih. Kita pakai ini nih. Memang sedap pemenangan di kampung nih. Kita sudah meninggalkan jambatan tadi di sana nih, jambatannya. Jambatannya di sana tadi, kita tinggalkan nih. Nah ini jambatan 2. Jambatan 2, karela. Itu yang ada dungkar lah, jambatan 1-nya. Kita mau menuju ke pulau akar. Nah di sana tuh pulau akar ya. Nah sebentar lagi sampai ke pulau akar ya. Ini pulau akar ini. Pulau akar ini tidak terlalu besar pulaunya, kecil saja. Nah ini ada pulau yang sebelah pulau akar ini adalah pulau panjang. Kita akan masuk juga ke sana nih. Di sini ada 2 pulau panjang nih. Pulau panjang yang sini sama yang sana nih. Timur atau barat katanya. Nah kalau arah dari sana tuh udah arah-arah ke Serayah lah. Sudah mau sampai nih ke pulau akar nih. Nah itu ada pelabuhannya. Masalah saya dulu pernah satu kali ke sini. Dah lama sekali. Baru nih ke sini lagi. Ada berapa pulau lagi dekat sana nih. Sampai sana. Nanti kita buatkan videonya. Supaya kawan-kawan untuk datang ke sini bisa tahu informasinya. Pada umumnya pulau-pulau ini sama saja modelnya. Cuma lokasinya aja berbeda nih. Nah ini dia pelabuhannya. Pelabuhan. Ini pelabuhan. Pulau akar. Salah ya. Kita mulai menarik nih. Nah ini sama Abang Aldin tadi ngantar nih. Kita ada masuk pelabuhan. Ini apanya nih. Viewnya bagus nih. Sana jembatan 2. Ini jembatan 1. Oh masalah. Kita mau ke darat ya. Kita mau ke darat. Kita mau ke darat. Kita akan explore nih. Apa yang ada di pulau ini. Seperti biasa lah. Mungkin ada sekolahnya. Mungkin ada puskesmasnya. Atau pus2-nya. Nah kita akan explore nih. Kita lihat nanti. Blok kanan kita nih. Ini kesana. Ke kampung sebelah. Ini kesini ya. Masjidnya di atas bukit nih. Mirip dengan pulau juda juga nih. Ini buat bubu ya Bang eh. Buat bubu. Ini buat bubu sama nih bubu nih. Masjidnya namanya Nurul Bahari. Pulau Akar. Kita tengok nih masjid. Itu tandasnya nih. Ini untuk TK-nya kayaknya nih. TK. Itu TK. Ini masjidnya. Bagus masjidnya. Masjidnya nih. Ini orang tempatan ya. Masjidnya nih. Kita tengok nih. Luas juga nih. Ini. Kita tengok tempat. Tempat makmak nih. Itu ada tempat makmak. Ada kunci. Sampai kesini. Ini tepi ya. Nah TV masjidnya. Ini yang sebelah kanan. Kita tengok yang di dalamnya ya. Masjidnya. Masjidnya bersih nih. Ini tempat mak-mak. Tetap pakai kayu jati ni. Tempat Pak Imam. Imam dari sana. Kayu jati ni. Bersih masjidnya. Pulau Akar. Masjid Pulau Akar. Salah ya. Kita keliling ya. Kita coba nih. Keliling pulau ni. Kalau pulau pulau lainnya. Tak bisa dikelilingi. Kalau ini bisa nih. Karena pulaunya kecil nih. Assalamualaikum. Kita kelilingi. Sampai. Sampai jumpa nanti pelabuhan yang tadi kita keluar tadi. Salah ya. Kita anak pergi SD dulu. Jadi setiap pulau ni. Pemerintah buat ada SD-nya. Ada. Kesehatannya. Ada masjidnya. Masjidnya lah. Kalau di pulau ni. Besar-besar. Bagus-bagus lagi. Ayo tadi masjidnya. Nah. Lari kita situ. Sore ni. Lagi. Lagi kosong. Ada kegiatan ni. Sekolah. Ini sekolah ni SD. SD-003. Kebanyatan Bulang. Pulau Akar. Kayaknya itu sana. Permanggurunya kayaknya. Ah. Ini lapangan. Kita ada lapangan. Kita masuk nih. Pakai gafura nih. Ini kantor kayaknya. Ini SD-nya. SD-003. Nah. Ini deh. Salah ya. Tadi sudah ke sekolah di sana. Kita mau lanjutkan ke sini perjalanannya. Kita kelilingi pulau Akar nih. Kondisinya sama. Apuloplo ini sudah ada semenisasi. Gimana sudah seragam. Mungkin karena. Pemerintahnya sama nih. Jadi bantuannya. Pemerintahnya pun sama juga semuanya. Kita lihat di sana. Ada. Pustu kayaknya. Kita lihat di sana. Oh iya betul. Ini pustu. Kita ambil pustu. Kita ambil. Ambil sekejap gambar ya. Boleh. Wah. Ini pustu ya. Pustu kemas membantu. Pulau Akar keluaran setokong. Lagi apa bang? Lagi bang. Lagi main. Main batu laca. Bapu batu laca. Lagi main installation aja. Iyalah sisi waktu ya. Iyalah makasih. Dah hampir sampai kita nih. Ke pelabuhan tadi. Jadi pulau ini. Bisa dikelilingi. Karena tidak terlalu besar pulaunya. Kecil. Masih pinggir pantai semua nih. Cuma kelebihannya. Kalau di sini pulau-pulaunya. Mesinnya nih. Mesin yang 15 pk. 40 pk itu mesinnya. Tidak pakai. Pompong. Ada kambing juga nih. Kambing ke pak? Banyak kambing. Dua kot je. Ini salah satu keunikan pulau ni. Bisa dikelilingi. Ini. Rumput. Buat ni bukan perumput laut. Tapi untuk alat kosmetik ni. Ini dah sampai kita nih. Hampir sampai. Ini kampungnya sampai di sana. Ini kayaknya ditimbun nih bakau-bakau. Muka pelabuhan ada ke sana. Tak tengok ni. Apa ni yang dibuat budak-budak ni. Cari apa? Dek cari apa tu? Udang atau ikan? Ni budak-budak ni carikan dekat sini je. Tak jauh-jauh. Hmm. Masalah. Tapi memang masing-masing pulau ni. Beda-beda apa ya. Karakteristiknya. Kemudian posisi kampungnya beda-beda ni. Anil lah keunikannya. Masing-masing punya keunikan. Haa ni led ni. Kalau di sini namanya niu. Haa dekat pendek. Berbuah pendek dia. Masuk pelabuhan. Jadi pulau ni sangat pantas tetik sekali ya. Tak terlalu jauh dari apa. Ni situ jembatan satu. Situ jembatan dua. Tempat kita turun tadi. Haa ni budak-budak ni. Alhamdulillah ni kita sudah sampai ke Pulau Akar. Kita tadi berangkat dari jembatan dua tu. Pulau penjembatan dua. Tambangnya ada meramas kiri. Kita bayar Rp15,000 satu orang ni. Pulau ni yang unik ni. Bisa kita kelilingi sampai putar-putar pulau ni. Bisa kita kelilingi ni. Salah ya. Jangan lupa ni bisa petifikan di sini ni. Salah.